Kasus korupsi PT Timah dengan taksiran kerugian negara 300 triliun rupiah bukan sekedar artis Sandra Dewi yang dua kali diperiksa kejaksaan agung sebagai saksi untuk suaminya yang jadi tersangka. Bukan pula hanya mengusut dugaan aliran pencucian uang yang dilakukan suami Sandra Dewi Harvey Muis yang selama ini dikenal sebagai Crazy Rich. Kasus korupsi pengelolaan tata niaga Timah di Bangka Belitung bisa dibilang menjadi kasus korupsi yang menuntut keseriusan dan kejelian dari penegak hukum untuk bisa menuntaskan hingga ke akarnya. Pekan lalu Kejaksaan Agung melimpahkan 10 tersangka dan barang bukti perkara tahap dua dugaan korupsi pengelolaan tata niaga Timah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kapus PENKUM Kejaksaan Agung Harley Siregar menyatakan barang bukti dan berkas tersangka lengkap kini diteliti oleh jaksa penuntut umum atau JPU. Esensinya adalah bahwa tentu penuntut umum dengan momen ini akan melakukan penelitian terhadap para tersangka dan barang bukti yang diserahkan. Dalam konteks tersangka tentu jangan sampai ada yang error impersonal. Jadi memitigasi itu. Apa yang tertera identitas dalam berkas perkara tentu ini akan diteliti oleh jaksa penuntut umum. Sementara itu pasca pelimpahan para tersangka, pengacara Direktur Utama CVVIP yang mendampingi empat tersangka menyatakan ada kesalahan penanganan hukum dalam kasus ini yakni hasil penghitungan senilai 271 triliun rupiah merupakan kerugian ekologis dan kerusakan lingkungan. Sementara itu, pasal yang digunakan untuk menyerat para tersangka menggunakan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menyerahkan sejumlah uang untuk memulihkan lingkungan. Uang itu disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Hanya kepada satu rekening di Kementerian Kewangan. So, mekanismenya total berbeda. Berbeda sama sekali dengan apa yang dimaksud sebagai kerugian negara sebagaimana diatur dalam tindak pindahan korupsi. Untuk itu, kami tegas dan keras agar itu masyarakat paham angka bombastis, angka fantastis yang diucapkan itu tidak berdasar. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menyatakan rincian kerugian 300 triliun rupiah pada kasus korupsi PT Timah sebagai berikut. Kerugian kerusakan lingkungan senilai 271 triliun rupiah. Kelebihan bayar harga sewa smelter 2,85 triliun rupiah. Dan pembayaran bijih Timah ilegal oleh PT Timah kepada mitranya sebesar 26,64 triliun rupiah. Sementara itu, menurut Kejaksaan Agung, rencananya pelimpahan tahap kedua para tersangka, termasuk tersangka Harvey Muis dan Helena Lim, akan dilakukan pada waktu dekat. Tim Liputan, Kompas TV Kerugian negara dari kasus korupsi Tata Niaga Timah di Bangka Belitung yang ditaksir mencapai 300 triliun rupiah, membuat kasus ini menjadi sorotan masyarakat. Belum lagi kasus ini melibatkan suami artis yang berlabel Crazy Rich, dan kini kasus ini siap disidangkan untuk membuktikan besarnya kerugian negara dalam kasus ini. Kita ulas kelanjutan kasus korupsi Timah ratusan triliun rupiah ini bersama Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang atau Jatah Muhammad Jamil dan kuasa hukum salah satu tersangka, yaitu dari CVVIP, Andi Inofi Nababan yang tersambung, dua-duanya melalui sambungan daring. Selamat pagi Bapak Pak. Selamat pagi Pak. Ya. Pak Randi. Ya selamat pagi. Baik, saya ke Pak Andi dulu. Pak Andi, langkah Kejaksaan Agung menetapkan nilai kerugian negara sinilai 300 triliun rupiah dalam perkara ini. Ini ada catatan khusus dari Anda soal kerugian negara ini dan pasal yang diterapkan untuk menjerat para tersangka? Baik Pak. Tadi dalam prolog disampaikan ada 300 triliun kurang lebih dengan tiga komponen. Antara lain kelebihan bayar dan juga hasil dari pertambangan ilegal. Dan satu poin yang selama ini didengung-dengungkan lebih dari, kalau kita mulai ingat dari mulai Februari kasus ini digaungkan, 271 triliun itu angka yang selalu disebut-sebut. Nah, angka 271 triliun itu menjadi concern kami pada saat ini. Karena sekian lama, angka itu tidak pernah ada yang membanta, tidak pernah ada yang kritisi, saya juga heran. Kalau saya sendiri baru bicara karena memang saya baru menerima kuasa beberapa waktu yang lalu. Nah, angka itu jelas-jelas disebutkan oleh ahli di dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung mengatakan bahwa itu digunakan dengan menggunakan mekanisme penghitungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2014. Yaitu kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, peraturan menteri itu jelas-jelas Pak di dalam kuasa menimbangnya menyatakan peraturan itu merupakan pelaksanaan dari Pasal 90 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Jadi, itu merupakan pelaksanaan dari hak pemerintah untuk menggugat. Lalu, tiba-tiba itu digunakan sebagai dasar untuk menghitung kerugian negara sebagai kerugian korupsi. Menurut saya, itu bukan sekedar tidak tepat. Tapi, salah dalam penerapan hukum dan itu fatal sekali, menurut saya. Oke, jadi yang tepat menurut Anda pun kalau ada kerugian dalam kasus ini, apa yang kira-kira bisa di... apa namanya, pasal apa yang digunakan untuk... yang pas digunakan untuk kasus ini? Tentunya saya sebagai penasihat hukum melihat kelemahan, Pak, ya. Kalau dalam penerapan terkait dengan lingkungan hidup, kalau menurut saya, jika yang dipersoalkan adalah persoalan lingkungan atau didana lingkungan hidup, terlebih dahulu itu diperiksa, disidik, dan sampai dengan diputuskan, sampai berkekuatan hukum tetap, baru kita bisa menilai adanya satu tindak pidana yang mengakibatkan terjadinya pencemaran atau perusahaan lingkungan hidup. Nah, tapi kalau kemudian bunyi atau ketentuan di dalam keperdataan lingkungan dipakai untuk menilai satu pidana korupsi, menurut saya itu tidak tepat. Kalau ditanya saya yang tepat bagaimana, saya serahkan pada jaksa, nanti saya menilai lagi. Oke. Jadi Anda menganggap ini kasus perdata, bukan pidana, begitu kira-kira, ya? Kalau yang dipersoalkan adalah tentang kerugian lingkungan. Oke, saya akan tanya ke Jatam, Bung Jamil. Bung Jamil, Anda sepakat dengan apa yang diutarakan oleh Pak Andi, bahwa ini bukan apa namanya, tindak pidana, terlebih ini tindak pidana korupsi, tapi tindak perdata yang sebenarnya ujung pangkal masalahnya adalah masalah ekologi. Saya kira tidak sepenuhnya demikian, ya. Kenapa? Karena memang sebenarnya menjadi konsen Pak Andi itu angka 270 triliun. Tapi kemudian kan di kejaksaan juga merilis angka-angka yang lain yang sebetulnya tidak pernah dibantah juga, bahwa itu adalah sebuah dugaan tindak pidana korupsi, misalnya penggelumbungan harga dan biaya penyewaan alat yang berlebihan, yang tidak wajar. Nah, tapi poinnya adalah begini, rekan-rekan sekalian dan rekan-rekan media bahwa dalam konteks pidana di sektor pertambangan, ini dimensinya memang jauh melampaui imajinasi korupsi yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena operasi pertambangan tidak beroperasi di ruang hampa, tapi dia beroperasi di mainland atau di laut laut dan darat yang juga punya implikasi terhadap kehidupan sosial dan ekologi. Dan saya kira itu apa yang dilawarkan Jaksa adalah sebuah terobosan hukum kalau menurut kami. Karena kalau kemudian hanya dikejar hal-hal berapa uang dari dompet negara sementara ini belum masuk dompet negara tentu ada miss di situ kan. Tapi kemudian pertanyaan siapa nanti akan membayar kerugian keusahaan ekologi itu. Sementara pelakunya jelas. Ya, pun kalau ini kerugian ekologis kalau saya bacakan sedikit aturan yang tertera di undang-undang begitu ya. Ini terutama ada di pasal 161B ayat 1 undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ini pasal yang mengatur izin usaha pertambangan atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan reklamasi. Ada ketentuan ketika ada itu apa namanya kerugian secara ekologis harus ada pemilihan lingkungan berupa reklamasi. Nah, jika tidak itu tidak diindahkan akan ada pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah kalau saya tidak salah. Ini saya akan dudukan dulu perkaranya. bahwa pun ini bukan tindak pidana korupsi tapi ada yang harus dihukum atas kerugian ekologi itu tadi. Apakah benar demikian Pak Bung Kamil? Persis itu pertanggung jawaban mutlak sebetulnya kalau dalam lingkungan hidup. Oke. Bagaimana Anda menyikapi ini juga Pak Andi bahwa sebenarnya ini tetap masalah pidana tapi memang entry pointnya dari namanya pelanggaran undang-undang soal perubahan soal pertambangan mineral dan betubara. Bagaimana menurut Anda Pak Andi? Kalau tadi kita lihat Pak ya di dalam tabel yang barusan saja disajikan paling tidak ada tiga komponen yaitu kelebihan bayar terkait dengan proses smelter lalu kemudian ada mengambil hasil dari kegiatan tambang ilegal dan terakhir dari kerugian ekologis. Terkait dengan kerugian ekologis itu yang kami tanggapi dan kami ingin edukasi masyarakat bahwa tidak seperti itu caranya dan tidak untuk itu dimaksudkan peraturan tersebut. Kalau kita sebenarnya kami akan mampu dengan baik akan menguraikan terkait dengan illegal mining demikian juga terkait dengan kelebihan bayar. Tapi itu juga menyangkut strategi kami nanti untuk bertarung di pengadilan. Tapi kalau secara garis besar saya dapat katakan terkait dengan illegal mining Bapak dapat membaca di berbagai media maupun di museum PT Tima sendiri dikatakan bahwa aktivitas kegiatan tambang Tima sudah berlangsung ratusan tahun yang lalu. artinya bahkan sebelum Republik ini merdeka sebelum ada aturan apapun di Republik ini masyarakat itu sudah menambang. Dan sudah ada juga kewajipannya dalam Undang-Undang terkait dengan Minerba bahwa perusahaan yang mendapatkan IUP itu wajib untuk melibatkan masyarakat. Dan pelibatan masyarakat itu sudah menjadi satu amanat Undang-Undang selain bahwa faktanya masyarakat di sana sudah menambang jauh sebelum Republik ini merdeka. seharusnya dirangkul seharusnya dicari jalan keluar bukan dipersulit perizinannya bukan malah dipidana seperti ini. Nah kalau masalah tadi menimbulkan satu kerugian sudah jelas disebutkan juga dalam Undang-Undang Pertambangan siapa yang berkwajib pertanggung jawab. Tidak bisa kemudian PT Timah itu menarik semua rekanannya dibatasi Pak berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Minerba bahwa pertanggung jawaban ada di PT Timah bahwa kemudian ada persoalan-persoalan lain harus diungkap terlebih dahulu. Jadi saya katakan tadi bukan semata-mata Undang-Undang Perlindungan dan Perlindungan Lingkuan Hidup yang ditabrak dan dimanfaatkan pasal-pasalnya untuk kepentingan korupsi ini juga Undang-Undang Minerba pun demikian. Jadi ada banyak pasal-pasal yang ditafsirkan nah saya pikir itu bukan satu terobosan tapi satu tindakan semena-mena menggunakan ketentuan di rejim hukum yang lain di aturan hukum yang lain untuk kemudian dimasukkan sebagai pasal korupsi. Menurut saya itu bukan saja tidak tepat tapi salah dalam penerapan hukum. Artinya menurut Anda ini mudah sekali dipatahkan begitu dalam pembuktian nanti di persidangan atau seperti apa Pak Andi? Saya bukan masalah mudah atau sulit untuk mematahkan tapi jangan lakukan menabrak hukum seperti ini dan kemudian memberikan satu banyak sekali drama-drama ya kita tahu bahwa memang di dalam perkara ini melibatkan ada selebriti gitu tapi jangan disesatkan dengan dengan berbagai isu-isu lain fokus bahwa peraturan jadi pada konstruksi hukum yang dibangun terkait dengan penegakan hukumnya sudah salah total itu saja kita fokus disitu Pak jadi tolong bantah saya disana dan sampai saat ini saya juga melihat tidak ada satu keterangan apapun dari Kementerian Lingkuan Hidup ketika peraturan menterinya digunakan untuk perkara korupsi oke jadi bukan ini sudah soal hukum ini bukan sedang tentang berinovasi atau tidak untuk mengait-ngaitkan begitu menurut Anda ya kira-kira tapi apa namanya satu posisi yang ada salah kaprah begitu dalam penerapan hukum yang salah begitu sehingga ya mungkin saja nanti pembuktian juga akan lemah dibuktikan oleh Jaksa jadi kalau Anda melihat potensi atau peluang para tersangka ini terbebas dari tuntutan masih ada berarti sangat besar Pak karena saya bilang tadi dalam fundamentalnya konstruksi hukum yang dibangun itu sudah salah oke karena menurut saya begini Pak dan ini sangat berbahaya ke depan nanti diterapkan ketika kemudian di dalam pengolahan lingkungan hidup terjadi permasalahan bisa ditarik ke persoalan korupsi maka semua nanti perkara-perkara terkait dengan kerusakan lingkungan itu baik dilakukan swasta maupun dilakukan oleh BUMN atau anak BUMN semua dapat ditarik nanti Pak sebagai pidana korupsi atas dasar bicara tentang kerugian atau kerusakan lingkungan ini fatal dan berbahaya sekali ke depan Pak sangat tidak menarik Republik ini untuk investasi kalau diperlakukan seperti itu orang yang memang niatnya untuk investasi kemudian nanti dipidanakan atas nama korupsi oke seharusnya memang hari ini ada ahli hukum yang juga bisa memendudukan perkara ini perspektifnya soal tepat atau tidak penerapan pasal ini tapi saya akan tanyakan juga ke BUMN Jamil sebagai jaringan vokasi dari Tambang dari Jatam ini ada perspektif saat ini yang diterapkan adalah kerugian perekonomian negara nah biasanya yang digunakan kan kerugian keuangan negara bagaimana menurut Anda dua perspektif yang sepertinya kalau misalnya kerugian akibat korupsi biasanya keuangan negara ini tapi perekonomian negara dan dampak sosial bagaimana Anda melihat kedudukan ini BUMN Jamil kalau dalam perekonomian negara sebetulnya yang menjadi concern adalah hal-hal atau sumber daya yang sifat kepemilikannya publik kalau dalam konteks Tambang kita tahu dia punya karakteristik utama yang pertama butuh lahan yang luas rakus lahan dan juga rakus air dan merusak lingkuan hidup yang menjadi korban pertama biasanya perempuan dan anak kalau kemudian Tambang beroperasi ternyata ada hutan yang dirusak ada sumber mata air yang dirusak yang tentunya itu adalah sifat kepemilikannya publik dan ada masyarakat yang merugi akibat itu ada kehidupan yang dikorbankan akibat itu maka kemudian dalam konteks ia masuk dalam konteks kerugian dari perekonomian negara karena kemudian pada akhirnya juga negara yang akan melakukan pemulihan tidak hanya secara langsung bahkan program jangka panjang secara berjenjang itu dilakukan oke tapi Anda punya referensi Bung Jamil bahwa saat ini oke kerugian akibat kerusakan lingkungan ini biasanya kalau saya melihat ini akan dilawan dengan argumentasi bahwa kerugian negara tersebut belum diuangkan atau belum dicatat dalam kekayaan negara biasanya seperti itu nah kalau Anda melihat kalau tadi Pak Andi bilang ini sangat mudah dipatahkan kalau Anda melihat ada kasus yang sama atau ada referensi lain kasus-kasus dalam hal tambang yang ujung-ujungnya juga bisa dijerat karena sudah merugikan negara ya ada tapi kemudian angka kerugian negaranya merosot oke kita belum merupakan kasus beralam misalnya di Solisenggara kenapa karena kami melihat memang dalam konteks hokum kita itu oke misalnya apa ya hasil riset atau kemudian dokumen yang dibuat oleh peneliti itu masih belum menjadi alat bukti itu hanya petunjuk bagi majelis hakim oke sehingga kemudian saya kira beban dari perkara ini tidak hanya dijaksa nanti tapi juga nanti penting untuk ditempatkan misalnya hakim-hakim yang punya perspektif lingkuan hidup sehingga tidak kacamata kuda melihat perkara ini oke ini saya menarik juga kalau Anda mengatakan jangan kacamata kuda melihat perkara ini jadi bagaimana melawan konstruksi hukum seperti apa yang bisa melawan apa namanya pembelaan-pembelaan para tersangka ini nantinya di persidangan nah yang terpenting sebetulnya adalah seperti yang saya tempatkan di awal bahwa tambahan ini tidak beroperasi di ruang harga bisa diperiksa bisa dicek dan memang betul sekali kami juga punya pernah bikin riset soal itu bahkan sepuluh Republik Merdeka sudah ada aktivitas pertambangan di sana itu benar sekali tapi kemudian yang menjadi poin adalah dan penting untuk dilihat dimensi atau kedalaman soal daya rusak pertambangan PT Timah sendiri di sana itu penting untuk dilihat baik singkat terakhir dari Tam Bung Jamil pesan ke depannya ini persidangan akan segera bergulir begitu apa yang ingin Anda sampaikan jelang persidangan ini jelang persidangan yang pertama persidangan harus mampu membongkar semuanya karena ke dalam konstruksi tambang ilegal di atas konstruksi legal kami masih miss satu puzzle kami belum melihat siapa backingnya yang jadi tersangka sekarang belum ada lalu yang terakhir saya kira ini penting untuk diingat dalam hukum kita kalau pihak otoritas kemudian membiarkan suatu terjadinya kesalahan atau kejahatan maka otoritas atau yang punya otoritas dianggap melakukan kesalahan yang sama dan wajib memberi pertanggung jawaban oke terakhir juga dari Pak Andi silahkan ada yang mau disampaikan jelang persidangan di dalam konsideran di dalam pasal 13 kalau saya gak salah di dalam peraturan Menteri LH nomor 7 tahun 2014 yang digunakan sebagai dasar penghitungan disebutkan bahwa peraturan Menteri itu mencabut peraturan Menteri nomor 13 tahun 2011 saya ikut terlibat aktif dalam penyusunan peraturan Menteri sebelumnya jadi saya sangat tahu bahwa peraturan Menteri ini memang digunakan untuk perkara perdata dan komponen terbesar di dalam ganti kerugian itu adalah biaya pemulihan sekarang Bapak-Bapak silahkan cek mana wilayah yang sudah dipulihkan berdasarkan peraturan Menteri ini dan bagaimana mekanismenya karena jelas-jelas disebutkan di dalam peraturan Menteri ini akan distorkan kekas negara melalui PNBP dan belum ada mekanismenya sampai hari ini bagaimana dana yang sudah nanti masuk ke kas negara tadi bisa disalurkan untuk pemulihan boleh cek omongan saya dan saya pertanyakan kembali bagaimana mungkin kemudian dalam konteks perdata tadi dimasukkan dalam pidana dan Bapak bisa cek di dalam gerugian tadi terbesar adalah biaya pemulihan bagaimana mekanisme pemulihannya siapa yang akan memulihkan bagaimana pengawasan terkait dengan pemulihannya jadi jangan hanya menggunakan pasal-pasal lingkungan hidup untuk kepentingan lain yang nantinya lingkungan akan diabaikan saya keberatan dengan itu baik ada dua perspektif yang harus diadu juga nanti yang akan juga berlanjut di persidangan soal kasus yang katanya merugikan perekonomian negara hingga ratusan triliun rupiah mana yang akan tepat dipasangkan tentu saja akan menarik kita tunggu persidangan akan segera bergulir terima kasih kepala divisi hukum jaringan advokasi tambang atau jahat Muhammad Jamil dan kuasa hukum salah satu tersangka yakni dari CVVIP Andi Inofi Nababan telah berbagi informasi dan prospektif pagi hari ini terima kasih Bapak Pak sehat selalu terima kasih selamat menikmati